Pohon yang kira-kira nanti akan ditampilkan untuk kontes. Jadi teman-teman bisa lihat, ini praktek dulu, nanti dasar-dasarnya akan saya jelaskan lebih lanjut, bisa dilihat dulu. Ini kebetulan pohon anting putri. Pohon anting putri. Ini, kalau kita lihat karakteritik pohon ini, itu termasuk salah satu pohon yang gampang untuk dipelihara, tidak begitu menyulitkan. Kemudian juga termasuk salah satu jenis bonsai yang di lapangan cukup punya prestasi. Dan banyak, yang jelas, anting putri banyak, rata-rata pemain bonsai, rata-rata puncara untuk jenis. Sementara karena mau ditampilkan kita... Nah, ini kan jadi yang ditanyakan, karena ini sementara mau ditampilkan, enggak apa-apa. Karena ini kan nanti ini mau ditampilkan di kelas silver ya. Kalau di ruby itu kelas silver, kalau di BBI ya mungkin masih regional ya. Nah, kalau regional itu atau silver itu cenderung yang proporsi terbanyak, itu penilaian itu digerak dasar dulu gitu ya. Kalau kematangan apa-apa nantilah, itu nanti di kelas selanjutnya. Jadi masih dimaklumi kalau untuk kelas regional atau kelas silver ya. Yang penting gerak dasarnya sudah, kita sudah punya modal gerak dasar yang baik. Jadi kalau untuk kelas silver atau regional itu alat-alat bantu masih boleh dipakai. Misalnya kawat, enggak perlu dicobot, enggak apa-apa. Karena kita misalnya punya pohon, masih sanksi ya untuk dilepas. Wah ini nanti kalau dilepas jangan-jangan nanti balik. Nah, itu enggak apa-apa, ditampilkan saja. Bila mau pengaruhi penilaian, karena ini masih kelas, taruhlah kelas paling bawah lah untuk kontes ya. Itu masih diperbolehkan pakai alat bantu. Tapi teknik itu di pengaruh, enggak ada pengaruh, pengaruhnya atau keusahaan? Ya, pengaruh. Ya, pengaruh. Ya, kalau acak-acakan ya memperlihatkan yang punya. Itu kan gitu. Jadi ya, kerapian tetap lah sini. Ada, ada mempengaruhi. Tapi yang jelas kalau di regional atau silver itu lebih cenderung ke gerak dasarnya dulu. Kalau kematangan belum lah gitu. Karena pun juga masih di regional atau silver. Lempar-lepar. Kemudian penataan sudah-sudah mulai dapet pilihan. Gitu ya. Misalnya kan kalau di PPP di empat kolom itu ya. Jadi mulai gerak dasar, kemudian kematangan, keserasian, sama penampilan. Nah, itu sudah mulai sedikit, kecuali yang kematangannya belum mendapatkan proposi terbanyak. Tapi kalau penampilan dari awal memang harus. Ya, penampilan keserasian itu harus. Itu pemilang kot yang tepat. Sudah dimulai dari kelas regional. Atau keras kematangan doang, Pak ya? Ya, itu penyelungannya di kematangan. Dengan alat bantu masih boleh dipakai. Kalau angle-nya harus bisa dilatihkan di sisi. Sudah. Oh, penataan itu termasuk itu kan penampilan di situ. Harus sudah. Dari awal sudah tertata. Karena nanti itu kan menunjukkan ke depannya seperti apa gitu. Kalau kan akar apa-apa ya? Berproses. Jadi akar, akar nanti termasuk ke kematangan kan. Nah, gitu ya. Termasuk akar. Dan itu termasuk kematangannya. Seiring dengan perkembangan itu nanti akarnya akan membesar. Atau akan lengkap. Nah, itu seiring dengan perjalanan waktu. Mengikuti kematangan dari pohon itu sendiri. Ya, nanti ini lagi diproses. Kalau kita lihat kan ini pohon belum matang kan? Nah, perantingannya kan belum sempurna. Masih terlalu muda. Ya kan? Masih terlalu muda. Tapi, kalau kita melihat bahan yang seperti ini. Kita sudah tahu lah. Ini bakal menjadi pohon yang... Satu let. Nah, yang punya... Yang punya masa depan lah. Kalau masalah nanti prestasinya seperti apa ya. Pohon-pohon yang bagus juga banyak kan gitu. Yang jelas, ini membuat punya masa depan. Tempuk tangan untuk yang punya pohon. Mana yang punya ini pohon, kan? Mana yang punya nih? Tapi yang punya punya masa depan, kan? Lelang, lelang, lelang. Lelang, lelang. Nah, kalau waktu kita mau proses apa itu, kita mau ganti pohon, ini kan awalnya pohonnya di pohon besar kan? Karena untuk mempertahankan apa itu, kesuburan biar juga agak leluasa juga tidak terlambut di pres lah ya. Jadi, estetika daripada pohon sendiri, kalau boleh lah. Sementara waktu di-hubungan, di-hubungan kan? Tapi nanti kalau sudah mau kita tampilkan, harus. Nah, itu kalau sisanya apa itu, sisa ini, sisa materialnya atau media-nya, nanti bisa dibuang. Jadi nanti setelah pulang dari kontes, ya kan, bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Lumayan ya, Pak ya? Boleh ya. Boleh kalau potnya lebih besar lagi, boleh potnya langsung ditanam, bisa juga. Jadi nggak usah, nggak usah lepas pot awalnya, boleh. Atau kalau ini, dilepas juga nggak apa-apa. Karena termasuk kategori pohon yang tahan lah. Gitu ya. Nggak usah, nggak usah khawatir. manisnya. Manisnya. Nggak enak, nggak enak dilihat di juri atau? Pangannya, Pak. Kalau ini kan masih, buat kontes apa ya? Kalau dari segi penjurian, kalau akarnya itu yang, ini kan, kebetulan melingkar, kecil-kecil banyak. Dibanding dengan melingkar, bikin, tapi besar-besar, itu bagus mana, Pak? Masalah akar ya bagusnya kan, apa sih, Pak? Yang saya, yang saya, yang saya ajarkan, pertama kali, ya kan, pohon, naturalis, naturalis apa? Penjelasannya akar di situ. Saya mau dilambi, Pak. Mencerminkan keadaan di alamnya. Coba yang naturalis. Ini pohon kan termasuk ini. Saya mau menjuri, Pak. Naturalis kan? Ya. Jadi, di situ penjelasannya akar, ya kan, akar, menyebar ke segala arah, tidak tumpang dinding. Nah, kita akan seperti itu. Tumpang dola. Ilmu itu, ya. Tolong dipahami ya. Akar, ya kan, kalau pohon untuk naturalis, seperti yang akar, menyebar ke segala arah, tapi tidak tumpang dinding. Ya itu. Jadi teratur akarnya. Berarti mungkin ada kemungkinan pengurangan, Pak, ya? Bisa jadi. Ada pengurangan. Kemungkinan juga ada penambahan. Itu. Ya kan? Ada penambahan. Mungkin ada, wah, di sini kok curang nih akarnya. Bisa dengan cara pecah akar. Ya kan? Pecah akar biar dia nambah akarnya, tapi butuh proses waktu lagi. Atau sistem sambungan. Seperti ini, biar biar biar-biar. Tidak orang. Nah. Nah, angkring dah. Pasti akan kelihatan berbeda. Jadi kalau memang pohon itu akarnya sudah mendekati sempurna, ini mendekati loh ya, ini belum matang bener ini. Akarnya belum sempurna mendekati. Mendekati, karena yang di bawah itu masih tidak tinggi kecil-kecil. Ya. Nanti kalau sudah mendekati sempurna, nah itu nanti kan, itu pasti ini sudah mulai, mulai padibun, mulai diangkatkan itu. Itu salah satunya, salah satunya, seniman itu mengekspos akar. Ya kan? Dengan melihat, dengan melihat gaya pohon yang seperti ini, harus ditunjang dengan akar yang sempurna. Ya. Nah ini mulai ekspos akar. Ini mulai ekspos akar. Artinya, artinya si, apa itu si juri, biar melihat bahwa pohon seperti ini, telah didukung dengan akar yang terpukurna. Jadi tidak, tidak apa, tidak, tidak, juri juga tidak ragu, kalau ditutupin ragu-raguin akarnya, gimana nih pohon seperti ini. Nah dengan ditampil, ekspos akar seperti ini, sudah tidak banyak pertanyaan lagi. Jadi sekali lagi, karena ini nanti, tampilnya masih di kelas bawah, atau di kelas regional, atau di silver, kalau di rubi, ini kematangan belum, begitu di, ya sudah, sudah ada hitungannya, tapi belum, akorsinya belum inilah. Di bawah silver tidak ada, Pak ya? prospek, prospek. Nanti itu enggak dikondensin juga. Besi. Ada. Besi. Tembaga. Tembaga, Kak. Besi. Janganlah, kita nanti, nanti, nanti kita jelaskan lagi, nanti bagaimana, penjuliannya seperti apa, nanti saya bahas, nanti kita bahas baru-baru. Lemas-lemasnya di ngayakan gitu. Jadi gini-gini media tetap pasir, malam dan buku, ya, saya nggak sebut nama, nanti komosi. Kenapa ya? Kenapa ya? Tapi ada bekasnya tadi, Pak. Ada bekasnya. Lumayan, ada 10 persen. Mas yang punya, Pak. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa bermuat. Tenang-tenang, tenang. Pohon siapa nih? Pohon siapa nih? Rokok-rokok. Ada, ada. Jadi medianya, ini media tetap pasir, kenapa ada tanah merah? Kasih tanah merah. Ini untuk media lumut. Untuk media lumut. Sekali lagi ini, seniman akan mengekspos akar. Ya, jadi biar kelihatan akarnya kontras. Ya, kontras antara akar dengan media, dikasih tanah akan lebih menarik. Ya kan? Lebih menarik. Nanti, lebih menunjuk. Nah, lebih menunjuk. Nanti kan.